Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ismiya Rumia Kelas Piau 1 2019 NIM 1922 10025 Dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Disini saya akan Menjawab Latihan dari soal Yang nomor 2 yaitu Suatu survei terhadap kinerja Karyawan di perusahaan Multinasional Untuk keperluan tersebut Telah dipilih secara acak Tiga perusahaan yaitu Yang pertama perusahaan metroindustrial Yang kedua Anjani kontraktor Yang ketiga perusahaan bahari Sekor kinerja karyawan Ketiga perusahaan tersebut disajikan Di bawah ini Seperti ini tabel Dari latihannya Pertanyaannya Lakukan uji hipotensis Untuk perbedaan rata-rata Sekor kinerja karyawan Dari ketiga perusahaan tersebut Tafsirkan hasil analisis Anda Baiklah langsung saja Kita masuk ke aplikasi SPSS Setelah masuk di aplikasi SPSS ini Kita klik Variable View Setelah itu kita ubah Di kolom pertama ini Menjadi Yang isinya adalah Kinerja Kinerja karyawan Yang kinerja karyawan Setelah itu Kita enter Desimalnya kita ubah menjadi 0 Selanjutnya Selanjutnya Merchure-nya kita ubah menjadi Sell Nah selanjutnya Yang kolom kedua ini Kita isi dengan Perusahaan Perusahaan Multinasional Nah setelah sudah Kita enter Desimalnya kita ubah menjadi 0 Terus Merchure-nya kita ubah menjadi Nominal Selanjutnya Kita ke Value Value Kita isi Value pertama Yaitu Labelnya Metro Industrial Metro Industrial Selanjutnya Aid Yang kedua Kita isi Anjani Contractor Anjani Contractor Kita aid Nah Yang ketiga Value-nya kita isi Value tiga Kita isi Dengan Perusahaan Bahari Perusahaan Bahari Perusahaan Bahari Kita Aid Setelah itu Oke Nah sudah Sudah Disetting Seperti ini Kita lanjut Ke Data View Setelah Kita Pilih Data View Data View-nya kita Sudah Atur Dengan Pertanyaan Tadi Latihan Tadi Selanjutnya Kita pilih Analis Kita pilih Complement Selanjutnya Itu One Way Anova Selanjutnya Kita Pilih Kita klik Kinerja karyawan Kita pindah Ke Dependment Lines Selanjutnya Kita klik Perusahaan Kita pilih Kita pilih Ke Tanda Faktor Selanjutnya Kita Option Kita Centeng Centeng Yang pertama Dan Yang ketiga Homogen Setelah itu Continue Setelah itu Kita Oke Nah Muncullah Seperti ini Hasil Dari Pertanyaan Yang tadi Latihan Yang tadi Sekian dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu